Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Taukah Anda Permendak 36 telah diubah di revisi dua kali? Kini Permendak tersebut di revisi lagi. Jadi, Permendak 36 sah di revisi sebanyak tiga kali. Nah, ada apa sih sebenarnya? Saya ingin membacakan kepada Anda semua. Sebab apa peraturan yang kemarin, revisi yang kemarin, belum dijalankan. Tau-tau ada perubahan lagi. Nah, apakah ini juga terkait dengan barang milik PMI? Mari kita simak. Bersama. Langsung. Dari CNBC. Tok, aturan impor barang berubah lagi. Begini isinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah kembali melakukan revisi aturan mengenai larangan dan pembatasan impor. Hal ini diminta langsung oleh Presiden Jokowi. Ada apa? Nah, kita baca dulu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengungkapkan dalam rapat internal yang dibahas di Istana Kepresidenan. Presiden memberikan arahan untuk merevisi aturan Permendak 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Aturan itu juga sebelumnya sudah direvisi beberapa kali menjadi Permendak 3 tahun 2024 dan Permendak 7 tahun 2024. Presiden memberikan arahan agar segera dilakukan revisi terhadap Permendak 36 tahun 2023 yang telah direvisi jadi Permendak nomor 3 tahun 2024 dan Permendak nomor 7 tahun 2024 per 10 Maret untuk Permendak nomor 3 tahun 2024-nya. Air Langga menjelaskan revisi ini dilakukan lantaran adanya kendala dalam perizinan impor hingga membuat barang yang mandek di pelabuhan. Sampai sekarang kita lihat ada 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan, ada 17.304 kontainer di pelabuhan Tanjung Priok, dan 9.111 kontainer di pelabuhan Tanjung Ferak. Sehingga lanjut Air Langga, pemerintah memerintahkan menerbitkan aturan baru yaitu Permendak nomor 8 tahun 2024 termasuk tindak lanjut dari Kementerian Keuangan untuk menerbitkan peraturan baru terkait barang yang terkena larangan terbatas impor. Sore ini diterbitkan dan telah diundangkan Permendak baru nomor 8 tahun 2024, ujarnya. Saya baca aja ya. Air Langga juga mengimbau kepada pelaku usaha yang mau melakukan pelaksanaan permasalahan tersebut untuk kembali mengajukan proses perizinan impor, baik yang terkait dengan PI persetujuan impor maupun persyaratan berupa pertek pertimbangan teknis untuk beberapa komoditi. Selain itu, untuk kontainer yang tertahan yang selama ini tidak dapat mengajukan pengurusan perizinan impor, dapat mengajukan kembali semua proses perizinan impor. Air Langga juga mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung percepatan penyelesaian perizinan impor, mempercepat penerbitan PI di kemendak, percepatan penyelesaian pertek di kemenprin, dan teknis lain terkait masalah perizinan. Lebih lanjut, Air Langga juga mengungkapkan dari aturan baru itu juga mengatur kembali perizinan impor untuk kelompok barang non-komersial, bukan barang dagangan, atau personal use. Ini dikeluarkan dalam aturan permendak jadi itu diatur melalui PermenQ, melalui Jitjen, Beya, dan Cukai tutupnya. Oke, 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 kita bahas, kita bahas. Inilah yang mengakibatkan menempuknya kontainer barang-barang impor di pelabuhan-pelabuhan, yaitu Permendak 36. Ya, seperti disebutkan tadi. Termasuk diantaranya adalah menumpuknya barang-barang milik PMI. Barang milik PMI sudah menumpuk di gudang. Ya, Beya Cukai pasti tahu ini. Dan ini berawal dari terbitnya Permendak 36. Dan kini, Permendak 36 telah dirubah berkali-kali. Ya, satu aturan dirubah berkali-kali. Saya bingung. Ya, ini contohnya ya. Ini saya cuci. Ya kan, bersih kan? Saya cemur. Kotor lagi, saya cuci lagi, saya cemur. Saya cuci lagi. Daripada cuca-cuci, cuca-cuci. Mendingan nih, segera ambil keputusan. Ini ada sesuatu yang sangat urgent. Harus ada kebijakan diskresi pemerintah untuk segera melakukan agar tidak terjadi hal semacam ini. Harus ada tindakan-tindakan yang tentu saja menguntungkan negara. menguntungkan masyarakat dan menguntungkan bangsa Indonesia. Bukan justru mempersulit. Ya, salah satu contoh. Barang milik PMI sampai saat ini menumpuk di gudang harusnya ya sebagaimana nih, dengerin nih. Khusus yang masih menumpuk ini ini kita clear out. Kita keluarkan tanpa pertek. Khusus ya dengan pertek yang sebagian sudah diberikan. Ya, harusnya dilakukan kebijakan clear out. Sudah, putihkan saja. Bersihkan. Kosongkan. Antar barang milik PMI. Keluarkan. Begian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.